Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo gabuters dimanapun kalian berada Who are you today? Leher sakit karena salah bantah Sama bos aduh Kali ini admin akan merangkumkan sebuah film Bertemakan belas dendam seorang ayah Atas kematian istri dan anaknya Dengan cara yang cukup brutal dan sadis Sehingga tanpa sadar Bulu hidung kalian berdiri dibuatnya Tanpa cocotan berlebih Hero gue cari posisi nyaman Relakskan badan nyalakan urut selamat menonton Dan ini dia warga negara yang tahan hukum 2009 Bermula di kota Philadelphia, Amerika Serikat Pada malam itu Clyde Shelton Mengerjakan proyeknya sembari ditemani oleh anak semata wayangnya Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu Karena sang istri tengah menyiapkan makan malam Clyde berinisiatif membukakan pintu Dua orang perampok langsung memukul dan menikam Clyde Hingga tak berdaya Biadabnya salah satu perampok menikam lalu memperkosa istrinya Clyde Tepat di depan mata kepala yang sendiri Bahkan anak Clyde yang tak tahu apa-apa ini pun Tak luput dari kebiadaban si perampok Atas kejadian itu polisi berhasil menangkap keduanya Namun hukuman yang mereka terima tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat Pengacara Clyde bernama Nick mengatakan Itu terjadi karena polisi kekurangan bukti untuk memberatkan keduanya Selain tidak ditemukannya bukti sidik jari pelaku Serta rekeman CCTV Jackson juga menganggap kesaksian Clyde lemah Karena kondisinya yang setengah sadar saat setelah ditusuk Dan jalan satu-satunya agar mereka berdua tetap dihukum adalah Membuat kesepakatan dengan salah satu perampok bernama Darby Agar membuat surat pengakuan atas pengakuannya dengan timbal balik Hukuman Darby akan dikorting Tentu Clyde kecewa berat dengan kebobrokan hukum di negaranya Namun apa boleh dibaut Clyde hanya bisa diam walaupun sebenarnya hatinya tak akan pernah ikhlas Di persidangan Nick menyerahkan surat kesepakatan kepada Darby Yang pada saat itu didampingi oleh pengacaranya Bill Seakan tak berdosa Si cucu bengi ini justru senang Karena masa hukumannya dikurangi dari 5 tahun menjadi 3 tahun saja Sedangkan Emma si perampok yang satunya lagi Hanya pelangak pelongok saat kejadian justru dihukum mati Selesai sidang Nick diwawancarai oleh para wartawan Perihal hasil persidangannya Tak lama Darby menghampiri dan menjabat tangan Nick Sebagai ucapan terima kasih Karena Darby senang Nick membantunya mengurangi masa hukuman Sedangkan Clyde yang menjadi korban sesungguhnya Hanya bisa melihat dari kejauhan dengan tatapan kecewa bercampur amarah Merasa jika Nick tidak benar-benar membantunya memperjuangkan keadilan Nick hanya ingin kasus Clyde bisa segera selesai 10 tahun kemudian Karir Nick naik drastis Sekarang Nick sudah menjadi pengacara kondang Laiknya Hotman Paris Memiliki kehidupan bahagia dan tentunya serba berkecukupan Walau begitu Nick lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bekerja Bekerja, bekerja Eh tipe sih ya kan Saking ediknya bekerja Sampai-sampai Nick lebih memilih menghadiri Pengeksekusian Emma serkannya Darby Ketimpang menyaksikan penampilan anaknya di sekolah Rupert Ames Rupert Ames, do you have anything you want to say? What I did that night was wrong But I swear to God I didn't kill those people Roman's dying Tiba-tiba saja Ames meringis kesakitan Eksekusi yang seharusnya berjalan lancar Dan tanpa rasa sakit Justru berubah menjadi tontonan yang mengerikan Reaksi yang tak terduga itu membuat petugas kebingungan Dan hanya membiarkan Ames Menjalani sakaratul mautnya Dengan sangat amat menyakitkan Berselang beberapa saat Ahli forensik menemukan sebuah botol bekas cairan anestesi Atau bius Yang bertuliskan Tidak dapat melawan takdir Nick seketika itu juga teringat Jika kalimat itu biasa diucapkan oleh Darby Tanpa membuang-buang waktu Nick dan polisi berbondong-bondong Menuju ke kediaman Darby Sementara Darby sendiri yang tengah menghirup bedak My Baby Mendadak mendapatkan telpon misterius Si orang misterius ini pun membantu Darby kabur Dengan memberitahukan jika Darby bisa kabur Dengan mobil polisi yang berada di dekat gudang tua Yang mana si polisinya telah dia lumpuhkan Pelariannya berakhir di suatu tempat sepi Bukannya berterima kasih Darby justru berniat menembak si polisi Karena dirasa polisi ini akan membahayakan dirinya Namun tiba-tiba ponselnya kembali berdering Dimana ternyata Orang misterius itu adalah Clyde Shelton Panik dengan refleks Darby menekan pelatuk senjata Namun Clyde bukanlah orang bodoh Senjata itu adalah jebakannya Clyde telah menyelipkan jarum beracun Yang membuat korbannya lumpuh seketika Walaupun lumpuh Namun Darby masih sadar dan bisa merasakan Apa yang ada di sekitarnya Dibawalah Darby ke sebuah gudang tua Diikat di sebuah meja operasi Untuk apa? Untuk dibunuh dengan cara menyakitkan Yaitu dimutilasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kasus kematian Darby pun diselidiki Polisi mencerigai jika pembunuhnya adalah pemilik gudang tempat ditemukannya mayat Darby Yaitu Clyde sendiri Kepolisian bersama tim SWAT segera bergegas untuk menangkapnya Anehnya Clyde tampak santai Bahkan menunggu kehadiran polisi Dan tidak menunjukkan sikap perlawanan sedikitpun Di lapas sementara Clyde dikunjungi oleh Nick Bukan untuk membantu kasusnya namun untuk meminta Clyde mengakui perbuatannya Jelas Clyde tidak mau mengaku dan lebih tampak mempermainkan Nick Kini posisi Clyde sama dengan posisi Darby dulu Tidak ada bukti kuat Dia ditahan hanya karena namanya tercantum sebagai pemilik gudang tua tersebut Di pembicaraan itu Clyde mengatakan dia mau membuat kesepakatan sama seperti Darby dulu Bukan ditukar dengan pengurangan hukuman Namun Clyde hanya meminta sebuah kasur baru untuk tempat tidurnya di kamar tahanan Di rumah anak Nick menerima paket berisi sebuah kaset DVD Mengira kaset tersebut dari ayahnya Si anak langsung memutarnya dimana ternyata Isinya adalah rekaman Sadarby di mutilasi Kini Nick sadar jika Clyde benar-benar mempermainkannya Karena tak ada pilihan lain Nick menyetujui permintaan Clyde dengan memberikan sebuah kasur baru Singkatnya saat di hari persidangan Clyde hadir sendirian tanpa mau didampingi oleh pengacara Clyde yang sudah 10 tahun mempelajari ilmu hukum Mampu berkilah dimana dia mengatakan Jika dia di fitnah karena polisi tidak mampu memberikan satupun bukti kuat Mendengar pembelaan itu Nick berdiri Dan mengatakan jika mereka telah membuat kesepakatan Agar Clyde mau mengaku Tanpa meminta Nick membacakan isi suratnya Ibu hakim justru sependapat dengan Clyde Dan menyatakan bahwa Clyde tidak bersalah Clyde bertepuk tangan sembari mempermalukan Dan menghina keputusan ibu hakim Yang dengan mudahnya membebaskan penjahat Hanya karena kurangnya bukti Dan itu terjadi terus menerus Bahkan di luar sana pelaku bisa terus membunuh Dan korbannya tidak mendapatkan keadilan Nick kembali mengunjungi Clyde untuk menagih janji pengakuan Clyde kemarin Dengan belak-belakan Clyde mengakui perbuatannya bahkan menjelaskan secara terperinci Saat-saat memutilasi Darby Dia juga mengatakan jika kematian Ames Dialah dalangnya Clyde meretas server kurir agar paket asli sampai ke alamat rumahnya terlebih dahulu Lalu setelah mengganti isinya Clyde mengirim kembali paket itu ke alamat tujuan asli Yaitu lapas pengeksekusian Ketika akan beranjak Clyde kembali menawarkan kesepakatan dengan makan siang Sebuah steak ditukar dengan nyawa Bill Mantan pengacara Darby dulu Dia juga mengatakan Bahwa makanannya harus diantar tepat sejam satu siang Awalnya Nick meremehkan ancaman Clyde Namun setelah dicari tahu Benar ternyata Bill telah hilang selama tiga hari Di keesokannya makan siang pesanan Clyde datang Namun para polisi terlalu angkap enteng Dengan sengaja mengelur-ngelur waktu Melihat mereka tak ada yang serius Clyde juga sengaja melakukan hal yang sama Yang akibatnya nyawa Bill tak dapat diselamatkan tepat waktu Sementara dilapas tanpa sebab pasti Clyde tiba-tiba saja menikam rekan sekamarnya Menggunakan tulang daging hingga koid di tempat Di suatu malam Nick dan rekannya Jonas menemui seseorang yang kenal dan pernah bekerja sama dengan Clyde Orang itu adalah mata-matanya Amerika Dia mengatakan jika Clyde bukanlah orang sembarangan Karena faktanya Clyde adalah mantan agen rahasia yang berkemampuan khusus dan telah banyak membantu menyelesaikan tugas pemerintahan Yang tidak bisa diselesaikan oleh agen biasa Si orang ini juga mengatakan jika Clyde ingin seseorang mati maka orang itu pasti akan mati Jika dia ingin bebas maka mudah saja baginya Namun Clyde tidak melakukan karena itu semua adalah bagian dari rencana Waduh Menyadari Clyde berbahaya Nick dan Jonas menemui ibu hakim Dengan tujuan untuk meminta ibu hakim menandatangani surat pembatasan haknya Clyde Untuk berhubungan dengan dunia luar termasuk tidak mengizinkan adanya kunjungan Itu dilakukan agar Clyde tidak bisa melancarkan siasatnya Setelah surat ditandatangani Ponsel ibu hakim berdering Pas diangkat Eh tapi tiba-tiba Akibat teror bom yang selipkan di ponsel ibu hakim Keduanya pun shock sekaligus marah kepada Clyde Nick mengatakan jika Clyde tak seharusnya melakukan hal tersebut Clyde menjawab apa yang dia perbuat bukanlah balas dendam Jika dia berniat balas dendam maka dari 10 tahun yang lalu mereka semua pasti sudah mati Yang terjadi hari ini adalah suatu pelajaran agar semuanya sadar Betapa bobroknya hukum yang berlaku Clyde kembali menawarkan kesepakatan untuk membebaskannya tepat pukul 6 pagi Jika tidak maka semua rekan kerja Nick akan tewas Bukannya menuruti permintaan Clyde Nick justru menguji kebenaran ancaman tersebut Dengan mengumpulkan semua rekan kerjanya di ruang arsip penjara hingga esok pagi Jam 6 pagi telah berlalu Semuanya lega karena tidak terjadi apa-apa Mereka mengira jika ancaman Clyde hanya guyunan semata Namun saat mereka baru akan pulang Berita pembunuhan berencana itu menyebar dengan cepat bahkan telah sampai ke telinga ibu wali kota Dia tak habis pikir bagaimana mungkin orang yang telah dikurung di penjara super ketat masih bisa melakukan hal tersebut Nick pun hanya mampu mengatakan jika dia akan mencari kaki tangan Clyde dan menyelesaikan kasus ini secepatnya Setelah dari situ Nick langsung menemui Clyde dan melayangkan bogeman dengan penuh amarah Dia meminta Clyde menghentikan semua rencana jahatnya Seakan candu dia mengatakan jika kematian rekan-rekan Nick itu baru pemanasan Masih ada pertunjukan inti Apa itu nanti kita akan tahu Selesai dari acara pemakaman rekan-rekannya Sembari berjalan ke mobil Nick bercerita kepada Jonas bahwa saat muda dulu dia pernah bercita-cita Untuk menjadi pengacara hebat agar bisa mengubah sistem hukum yang sekarang Namun seiring berjalannya waktu justru sistem hukum itulah yang mengubah dirinya Di saat iring-iringan Nick dan Jonas baru akan meninggalkan pemakaman Tak diduga sebuah drone bersenjata berat bergerak perlahan di antara makam Dan selanjutnya yang terjadi adalah Dengan kematian Jonas Nick kembali menemu ibu wali kota Untuk mengajukan pengunduran diri Dia tak tahan jika nyawa orang-orang terdekatnya terus terancam Ibu wali kota jelas tidak setuju Dan malahan memerintahkan Nick untuk segera menyelesaikan kasus tersebut Agar lebih leluasa bertindak Nick langsung diangkat sebagai jaksa wilayah Di keesokan hari Ibu wali kota mengumpulkan para staf pemerintahan Beliau menyatakan jika kota dalam status lockdown Selama kasus belum terselesaikan Meliburkan seluruh aktivitas warganya Dan untuk pihak berwajib harus berpatroli selama 12 jam setiap harinya Sementara Nick sendiri menggeledah semua arsip yang berhubungan dengan Clyde Dia menemukan bahwa Clyde pernah membeli sebuah gudang tua Yang berada dekat dengan penjara tempat dia ditahan sekarang Merasa ada sesuatu yang disembunyikan Di malam hari Nick dan detektif Dunn mendatangi tempat tersebut Dan tanpa disengaja Mereka menemukan ruang tersembunyi di bawah tanah Yang mengarah ke setiap kamar tahanan Mereka juga menemukan sebuah tangga yang mengarah ke kamar Clyde Saat ditelusuri Clyde tidak ada di kamarnya Itu artinya ruang bawah tanah ini adalah jawaban pertanyaan selama ini Bagaimana Clyde bisa terus melancarkan terornya Walaupun dia dikurung di sel isolasi Tanpa disengaja keduanya menemukan sebuah catatan misi Clyde Dimana pada hari itu Dia akan menaruh bom di gedung wali kota Dengan menyamar sebagai cleaning service Tanpa banyak cincong Keduanya pun tancap gas ke sana Setelah berhasil mengelabui petugas pemeriksaan Dia pun bergegas menaruh bom rakitannya Tepat di bawah ruangan yang pada hari itu Akan diadakan konferensi para petinggi pemerintahan Tidak berselang lama Sampailah Nick dan detektif Dunn di lokasi Setelah memeriksa CCTV Keduanya berhasil menemukan tempat dimana Clyde Menyembunyikan bom tersebut Sedangkan Clyde yang baru sampai di persembunyiannya Tidak menyadari jika rencana busuknya Telah diketahui oleh Nick CS Dengan santai Dia berganti pakaian Lalu kembali masuk ke kamar tahanannya Akan tetapi Nick yang muncul tiba-tiba itu mengatakan Jika dia sudah tahu semua rencana Clyde Dia meminta agar Clyde segera menghentikan semuanya Sebelum benar-benar terlambat Namun Clyde yang sudah dikuasai oleh Amarah Memilih kegah pada rencananya Tapi tanpa disadari Nick juga memiliki rencana Dimana bomnya Clyde Sudah dipindahkan tepat di bawah kasurnya Dan Dan film pun Taman Terima kasih Berhentikan kami Ku untuk berceria Ku untuk cinta Tanpamu Apa jaringaku